Hai, kami dari Sampdini Shop. Saya Fanny Agustin, dan saya Umam Planner. Saya memulai usaha ini bersama adik-adik saya. Awalnya kami cukup kesulitan karena nggak ada satu orang pun dari kami yang mengerti dalam bidang usaha ini. Apalagi pada saat itu kompetitor semakin banyak dan mempunyai jam terbang yang cukup tinggi. Tapi kami optimis dan percaya bahwa kami bisa menjalankan usaha ini dengan baik. Sampai saat ini kami pun terus masih belajar untuk menjalankan usaha ini. Untuk produk sendiri sih awalnya nggak sebanyak sekarang. Kalau dulu kita cari barang cukup sulit ya, kita harus cari manual satu persatu. Kalau sekarang kan teknologi juga udah canggih, zaman juga udah canggih. Jadi lebih mudah banget untuk sekarang kita untuk cari barang. Tapi kita lebih harus sering diskusi sih. Karena saking banyaknya produk yang beredar di pasaran sekarang, kita harus jeli buat milih produk mana sih yang memang dibutuhkan sama pasar dan orang tua di Indonesia saat ini. Mengikuti tren saat ini, Chow Bibi Shop telah hadir di Marketplace untuk memudahkan customer kami untuk mendapatkan produk untuk sang buah hati. Di Marketplace ini juga terdapat pilihan pembayaran dan promo-promo yang sangat variatif. Lalu ke depannya, toko kami juga akan berkolaborasi dengan beberapa brand untuk melakukan produk eksklusif yang hanya bisa didapatkan di Chow Bibi Shop. Saat itu saya lagi hamil anak pertama. Dan saya benar-benar cukup kesulitan untuk mencari perlengkapan bayi. Saya harus dari satu toko ke toko lain, dan dari satu mal ke mal lain. Di situ saya kepikiran untuk buka toko baby yang one-stop shopping. Cukup banyak ya tantangan yang harus saya hadapi. Apalagi masalah waktu. Saya harus membagi waktu antara pekerjaan dan urusan keluarga. Lalu saya harus berfisika profesional pada saat saya harus menjalankan pekerjaan saya. Bekerja bersama keluarga susah-susah gampang ya. Karena kami mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tapi di sini kami mempunyai visi dan misi yang sama untuk menjalankan usaha ini. Dan kami harus sering diskusi untuk setiap permasalahan yang ada dalam usaha ini. Misalnya ada yang salah, kami tegur. Ada yang benar, kita apresiasi. Enaknya bekerja bersama keluarga, saya tahu karakter adik-adik saya seperti apa. Jadi kami bisa saling melengkapi untuk bantu menjalankan usaha ini. Saya sangat bersyukur mempunyai support system yang baik dalam keluarga. Di mana saya sibuk dalam bekerja, saya bisa dibantu oleh suami saya untuk mendampingi anak-anak. Pagi dan siang saya fokus di tokot. Dan malam harinya saya sudah fokus dengan anak-anak di rumah. Tips untuk para entrepreneur. Yang pertama, set visi dan goal. Set visi dan goal ini harus yang realistis ya. Tips yang kedua, fokus. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Kita harus optimis dalam menjalankan usaha. Kegagalan adalah hal biasa dalam setiap menjalankan usaha. Yang selalu saya ingat, batu kerikil merupakan bagian dalam perjalanan menuju ke suksesan. Saya percaya apa yang dijalankan dengan sepenuh hati, pasti akan ada jalannya. Jangan pernah menyerah ya, dan tetap semangat. Terima kasih. 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 Terima kasih.